kemarin bekuin anggur sekarang bekuin ceri kalau kemarin anggur warnanya jadi agak rubah ya kalau ceri ini aku perhatiin warnanya sama sih enak juga kalau yang anggur kemarin ya manisnya tuh tetap manis kalau ini agak berkurang manisnya tapi teksturnya sama sih enak dalamnya kayak gini yang nggak gitu suka makan dua coba di beku-bukuin gini kayaknya enak deh kemarin ada yang bilang katanya kalau buah di bekuin tuh vitaminnya berkurang nah aku belum sempet research ya coba yang ngerti komen dulu deh dibawah hari ini bekuin semangka terus mau aku blender ternyata masih keras banget belum bisa tunggu 15 menit masih keras juga tunggu setengah jam baru bisa Oh guys ini enak banget kayak slushy kayak dulu yang di 7-eleven minuman apa itu yang es-es itu jadi kayak gitu jadi kalian boleh bekuin terus di blender ya enak banget enak banget seriusan enak hari ini giliran rambutan aku bekuin rambutan aku tuh bekuin dua macem ya satu udah aku kupas yang satu sama kulitnya karena mau tahu bedanya gimana sih enak-enak ini termasuk yang enak di bekuin rambutan dia teksturnya jadi lebih kenyal enak-enak kita kupas ini rasanya sama nggak kalau rasanya sama mending kupas dulu nih eh tapi gampang bukanya gampang tuh cuman gitu doang enakan pakai kulitnya loh enakan di bekuin pakai kulitnya kenapa ya dia kayak lebih juicy gitu agak beda rambutan di bekuin recommended yang kemarin usul-usul bukuin nanas Cik nah nanas ini sebelumnya udah aku potong dulu sih jadi Oh nah dalamnya kayak gini coklat gini coklatnya langsung beku gitu ya bawahnya ya tapi atasnya ketebelannya ya hai 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 lumernya tepat banget coklatnya langsung beku langsung jadi garing gitu termasuk enak nih nanas dibukuin enak-enak seger atau kamu gigit dia tetep lume tetep keluar air hari ini bekuin popaya utuh nah ini dalamnya kan dari luar tuh kayaknya keras banget aku udah pikir nih takut nggak bisa dipotong ternyata potongnya gampang gampang banget Oh jadi dalamnya walaupun beku tapi dia empuk harusnya dicocok gula merah ya tapi aku nggak sempet bikin ya ini bilang kayak es lilin kalau ini lembut empuk nah ya nggak suka bau popaya ini baunya berkurang banget dari semua yang aku bekuin belum ada yang gagal sih coba kalian pernah bekuin buah apa yang gagal nggak cobain kelapa beku beku-bukuan lagi ya jadi sebetulnya aku tuh mau bekuin kelapa tapi aku nggak tahu kalau aku bekuin kelapa tuh gimana ngupas kulitnya itu eh nggak taunya aku nemu ini ada nih kelapa beku tuh dalamnya tuh kayak gini ini oh eh tumpah oh minum 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 ih serius enak banget buka ya ini air kelapanya terus tadi kan lumer-lumer itu ya aku minum tuh emang enak banget super manis enak banget daging kelapa muda enak enak enak